Video kali ini, saya akan sering ke kamu idea usaha bisnis digital yang modalnya minim dan kamu bisa untungnya tuh ratusan juta. Pertama, itu adalah bisnis thrift shop online. Jadi thrift shop online adalah bisnis menjual pakaian bekas yang masih layak dipakai secara online. Bisnis ini masih dapat dilakukan karena banyak diminati oleh anak muda di Indonesia ya. Jadi, kalian dapat membeli pakaian bekas yang masih layak dengan harga yang lebih murah. Dan bisnis kedua adalah jasa design graphics. Bagi yang kamu mempunyai skill design, jasa ini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Ataupun bisnis ini dapat dilakukan secara freelance dengan mendaftarkan diri di berbagai situs. Contohnya di Fiverr ataupun di freelance.com ya. Ingat, untuk bisnis-bisnis yang tadi saya sebutkan, kamu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pemasaran. Mungkin kamu bisa menggunakan digital marketing. Pertama adalah bagiannya adalah social media marketing. Jadi, gunakan social media kamu untuk melakukan pemasaran produknya dan juga bisnisnya. Biar brand kamu semakin terkenal. Ketiga adalah menjual produk digital, yaitu adalah produk yang tidak ada fisiknya. Misalnya nih, video, audio, dan juga e-book ataupun promo code. Hal ini dapat kita jual secara online. Kita bisa jualannya dari software, ataupun kamu bisa membangun website sendiri, menjadi e-commerce, dan kamu menjual melalui website. Ataupun kamu bisa menjual di marketplace. Keempat adalah bisnis online menjual produk fisik. Jadi, kalau kamu sekarang mempunyai produk fisik, itu akan jual lebih gampang. Kamu sekarang enggak pening. Kamu bisa mempunyai satu produk yang kamu mungkin sekarang jualannya hanya dari social media. Tapi kan kalau dari social media, kan kamu tidak ada mempunyai salah satu kredibilitas. Contohnya, beda kayak di toko marketplace. Kamu mungkin tidak ada satu sistem integrasi yang kamu jualan di marketplace. Mereka sudah secara otomatis ada pengunjung tertentunya ataupun dalam marketplace. Jadi, pengunjung akan jual lebih banyak. Dan tentunya, kalau misalnya kamu masih belum punya produk fisik nih, kamu bisa melakukan dropshipping juga. Artinya, kamu tidak perlu menyatok produknya. Kamu bisa membantu mempromosikan produk supplier, lalu kamu dikirimkan kepada konsumen. Kelima adalah menjadi YouTuber. Membuat channel YouTube, ini bisa dilakukan dengan celnisa kopun. Asal bermodalkan handphone-nya dan internet juga. Dan untuk yang di PBS ini, kita harus konsisten dan untuk mencari ide untuk membuat konten yang diminati orang. Agar kita bisa berkembang dan mendapatkan keuntungan dari AdSense. Dan saya perlu kasih tau dulu, kalau untuk jadi YouTuber, sebenarnya cara mendapatkan uang kita dapat banget. AdSense adalah tradisional. Seperti yang kalau kamu lihat video saya, ada dapat iklan, itu saya ada dapat AdSense ya. Dan kedua, nanti kamu kalau sudah mendapatkan salah satu fitur, kamu bisa mendapatkan premium chat, sticker, dan fitur premium YouTube. Ketiga adalah affiliate income. Kamu bisa mempromosikan produk mungkin dari brand lain. Kamu setelah mempromosikannya, kalau orang membeli produk atau mengklik, kamu bisa mendapatkan komisi. Atau kamu bisa melakukan brand endorsement juga. Oke, kita bahas selanjutnya. Selanjutnya adalah di bagian bisnis menjadi influencer. Jadi kita bisa membeli satu niche untuk menjadi influencer dulu. Kemudian secara konsisten, kita posting konten yang menarik, kita membangun satu audiens ataupun followers fanbase yang besar dulu. Kemudian kita bisa pergi negosiasi dengan peranannya untuk mungkin mensponsor kamu. Jadi kamu menggunakan produk mereka, lalu kamu bisa memposting di feed, story, ataupun di IG Reels kalian. Dan mereka akan membayar sejumlah uang kepada kamu. Entah program mereka itu membayar fixed rate langsung, atau mungkin berupa komisi per produk yang kamu jual. Dan selanjutnya adalah bisnis job shipping. Seperti yang tadi ya, itu adalah kita menjual produk tanpa adanya gudang ataupun menyetok barang. Dan dengan cara membantu menjual produk dari supplier, dengan harga lebih yang agar kita bisa mencapai keuntungan. Contohnya nih, supplier kasih kamu harga Rp50.000. Ya, kamu jualnya tentu lebih tinggi. Dan kita harus memiliki skill marketing juga untuk membuka bisnis ini. Ini diutamakan kamu harus mencari supplier yang mendukung bisnis kamu ini, job shipping. Kalau bisa, prefer yang resi otomatis. Jadi kalau bisa mengarahkan konsumen di marketplace. Dan juga kamu harus mempunyai skill digital marketing yang kuat juga untuk bisa membuat bisnis ini semakin mancar dan sukses. Terima kasih.